Banyak cara yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik bagi sebuah tim atau rekan kerja. Salah satunya yang dilakukan KPP Pratama Dumai, yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi dan silaturahmi. Acara yang digelar Rabu 19 Februari 2020 disambut antusias warga. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di rumah kediaman Camat Palika yang berlokasi di Jalan Baktik Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hiliriau. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah para pengusaha di Panipahan dan pegawai KPP Pratama Dumai. Dalam kesempatan ini, Iponi Kristina Setompul sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai memberikan cendera mata pada Camat Palika. Camat Palika melalui kasih pemerintahan Kecamatan Palika Budi Irawan SE menyampaikan wilayah Palika ada potensi pajak. Namun, masyarakat kurang jelas memahami arti penting pajak bagi pembangunan dan kurang memahami tata cara melaporkan SPT secara online. Kepala Kantor KPK Pratama Dumai dari Dumai dan Pak Lasro dari KP2KP Bagansi Api Api dan seluruh tim KPP Pratama Dumai hari ini mengunjungi Kota Panipahan, Jamatan Pasir Limau Kapas di Pelurahan Panipahan ya, ikut mensukseskan pembangunan Indonesia dengan cara adalah melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2019. Dan sekaligus ini menjadi ajang silaturahmi kami kepada seluruh masyarakat Panipahan pada umumnya dan khususnya kepada wajib pajak di Panipahan. Inilah maksud kedatangan kami bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Panipahan dan khususnya adalah wajib pajak di Panipahan. Diperhitungkan berapa hari di Panipadu? Kami akan kembali ke Dumai besok pagi. Namun kami akan kembali lagi untuk, tadi ada usulan-usulan dari masyarakat, kami telah berdialog, berdiskusi dengan masyarakat semenjak kemarin. Dan ada usulan-usulan, nah untuk itu kami mungkin akan dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Panipahan untuk mengunjungi masyarakat Panipahan. Namun bukan berarti masyarakat palika enggan bayar pajak akan tetapi sumber daya manusia kurang memahami dalam melaporkan SPT tahunan. Harapan pemerintah kecamatan kepada KPP Pratama Dumai untuk selalu mensosialisasikan laporan SPT tahunan ke masyarakat palika secara langsung agar dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun berikutnya, khususnya wilayah kecamatan Pasir Limau Kapas. Dari kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hiliriau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.